Pemirsa Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amram Sulaiman mengklaim stok sembaguan di bulan pulsa dan lebaran harga raya idul Fitri Aman bahkan lebih dari cukup tanpa inform. Hal ini disampaikan saat program bantuan alat pertanian dan launching kartu petani Indonesia di Desa Baraji, Jomotan Gapura, Kabupaten Sunan. Saat dijumpai di program bantuan alat pertanian dan launching kartu petani Indonesia, Menteri Pertanian klaim stok pembangunan aman tanpa impor. Selama ini stok beras sebanyak 2 juta ton sangat cukup untuk 10 bulan ke depan tanpa impor. Jadi untuk bulan pulsa dan lebaran tahun ini warga tanah air tidak perlu khawatir sebab kebutuhan pokok lebih dari cukup. Mengenai harga kebutuhan pokok saat ini justru turun, seperti yang terjadi di Cipinang, Jawa Barat, beras turun, bahkan bawang putih juga turun hingga 11.000 rupiah. Menurut Tandi Amram Sulaiman, Menteri Pertanian mengatakan Indonesia ke depan sudah tidak lagi impor pangan karena hasil produksi yang ada sudah mencukupi. Kedepan impor akan ditahan sementara ekspor akan didorong. Usaha impor itu lebih dari cukup beras kita 2 juta ton cukup 10 bulan ke depan. Dipastikan non-impor? Iya beras sudah, sudah tahun ke-2 tidak impor. Soal harga apa? Harganya murah, turun kan? Kan baru-baru kami terima laporan turun 100-200 rupiah di Cipinang. Karena pangan ini kelihatan sudah menunjukkan hasil yang baik, kita melangkah untuk hortikultura perkebunan. Ini komoditas ekspor, kita siapkan. Kita siapkan agar negara kita impor kita tahan, ekspor kita dorong. Sehingga ujungnya petani sejahtera. Pihanya menambahkan baru-baru ini pihanya dipanggil Presiden RI dimintai untuk memantau harga setiap hari dengan Menteri BUMN dan Menteri Perdagangan untuk mencegah terjadinya permainan harga oleh oknum tertentu. Syafu Alwar, Muhammad Arief, Pelaporkan.